Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan asrosan menginformasikan masilah rom di video kali ini saya mendapatkan info dari teman yang namanya jai vlog silahkan dukung channel beliau beliau juga teman saya yang hari ini kerja ya di masjidil haram hari jumat tanggal 6 maret 2020 saya libur ya dan tidak bisa ke masjidil haram karena ketinggalan mobil mohon maaf dan sekarang suasananya seperti ini ternyata ya di kaabah itu dikasih pagar ya teman teman di lingkung atau dikasih pagar pinggir pinggirnya kaabah dan di hari ini di pagi-pagi kata teman juga bahwa masjidil haram itu sepi dari para jamaah atau total tidak ada jamaah yang dibolehkan masuk semua jamaah sholat subuh berjamaahnya di luar ya sampai jam 9 belum ada para jamaah yang masuk ke masjidil haram ini total tidak ada baik di lantai dasar tempat tawaf dan lantai-lantai seperti lantai 1 2 dan 3 dan 4 itu total tidak ada jamaah yang masuk ke dalam ini ada yang tawaf juga para petugas masjidil haram orang saudi ya dan ada askari penjaga-penjaga suasananya seperti ini dari kemarin dari zuhur juga bahwa tempat tawaf ya diseterilkan atau tidak ada jamaah ternyata mau dibikinkan pagar tapi tidak tahu buat apa ya kita berbaik sangka saja dan semoga semuanya lancar insyaallah ini untuk kebaikan para temu-temu Allah tapi di hari ini ya tidak tahu kenapa masjidil haram ditutup total mungkin ini juga mensterilkan ya teman-teman untuk membersihkan masjidil haram di lantai 1 lantai 2 sampai lantai atas tidak ada jamaah satu pun semua jamaah tidak boleh dimasukkan tidak boleh masuk ke dalam masjid semuanya ada di luar pelataran masjidil haram dan mungkin dialihkan ke masjid baru ya masjid Abdullah sebenarnya saya pengen sekali ke masjidil haram atau jumatan ke masjidil haram ya tapi tadi juga jam 10 teman mengabarkan bahwa belum dibuka untuk masuk ke dalam masjid untuk sementara ya teman-teman dan mohon maaf kepada teman-teman kita jangan berburuk sangka ya apalagi mengada-ngada bahwa ini ada akhir jaman atau gimana jangan sampai berburuk sangka ke sana ini cuma mau menyetirilkan ya menyetirilkan masjidil haram untuk kebaikan para jamaah umrah untuk kebaikan semua para calon-calon tamu Allah insyaallah ini di area lantai 2 ya teman-teman di lantai 2 dan kita lihat di lantai 2 ini sepi dari para jamaah yang tidak dibolehkan masuk ke masjidil haram tapi kemarin di lantai ini saya ada videonya banyak sekali jamaah tidak bisa masuk untuk sementara ke masjidil haram semuanya para jamaah ada di luar terakhir terakhir paden baden 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 jumat pas pas encial kelihatan petugas-petugas doang jadi insya Allah pelaturan ini tidak selamanya atau tidak lama ya kita berdoa semoga semuanya demi kebaikan untuk calon-calon tamu Allah dan ini di lantai 2 di tempat sa'i di Bukit Safa ya suasananya seperti ini jadi total dari para jamaah tidak ada jamaah yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan ada kabar juga bahwa pagi tadi ada penyetirilan atau mengasih obat ya katanya juga tapi saya kan belum tahu juga kita berbaik sangka saja dan kelihatan di bawah juga di Bukit Safa di lantai utama kosong dari para jamaah memang di hari Jumat ini benar-benar di kosongkan oleh peraturan-peraturan petugas Masjidil Haram atau pengurus-pengurus Masjidil Haram ini tempat sa'i di lantai 2 ya teman-teman nah bahwa kemarin-kemarin itu ada isu bahwa Masjidil Haram sepi ya ada video orang luar memideokan di tempat sa'i disinilah tempat sa'inya ya di tempat sa'i di lantai 2 itu jangankan sebelum ada kebijakan bahwa umrah ditutup sebelumnya juga itu suka sepi daripada jamaah apalagi memideokannya waktu jamaah-jamaah istirahat ya seperti jam 2 atau jam 10 malam atau jam 2 malam ya atau jam 9 pagi itu waktu-waktu jamaah istirahat jadi mungkin memang sepi dari para jamaah tapi di lantai dasar dan lantai utama alhamdulillah di tanggal 28 di tanggal 3 dan tanggal 4 selalu penuh dan di hari ini juga ya bukan berarti sepi dari para jamaah namun cuma tidak bisa untuk masuk ke Masjidil Haram total tidak bisa masuk ke Masjidil Haram ini bukan karena apa-apa mungkin mau menyetirilkan gitu jadi kita berbaik sangka saja ya jangan banyak salah paham jangan banyak berkomentar yang enggak-enggak ya apalagi sampai dipiral-piralkan insyaallah ini untuk kebaikan umat muslim dan untuk kebaikan para jamaah semuanya insyaallah dan kita saksikan semua dan saksikan bersama-sama bahwa di hari ini benar-benar sepi dari para jamaah umroh atau jamaah yang mau sholat di Masjidil Haram oke teman-teman mungkin sekian saja informasi sementara jangan lupa dukung channel saya like, komen, dan subscribe dan jangan lupa dukung channel teman saya Jai Vlog salam dari saya dari Mekatul Mekaromah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati